Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel rdm desaku yang membahas tentang pertanian perikanan dan peternakan ya salah satunya kita akan membahas ya tentang pakan entok bebek dan dengan campuran bahan untuk indukan entok dan bebek yang sedang yang bertelur ya teman-teman simak video ini jangan lupa subscribe yuk ini dia bahan campurannya yaitu ajola sawah ya ini ember yang sudah diisi air kita isi dedak terlebih dahulu ya teman-teman kira-kira endok saya yaitu 10 betina jalur 313 ini paling saya pakai setengah kilogram dedak ya teman-teman ini paling tiga siuk kecil seperti ini ya teman-teman dan bahan campurannya nanti pakai ajola dari sawah ya teman-teman ya kita lihat prosesnya teman-teman Apakah untuk itulah pelahap ya teman-teman Hai dan ini proses pencampuran ya setelah dedak dicampur dengan air lalu ajolanya dicampur dan harus dipakai tangan ya teman-teman supaya bernyatu ya dan tercampur dengan dadak yang sudah diaduk sama air itu jadi kalau diaduk sama centong atau itu tidak ajolanya tidak akan tercampur langsung dengan dadak kalau begini dengan tangan karena si ajolanya jadi lebih kecil ya lebih kecil dan kita akan campur seperti ini ya ya inilah hasilnya teman-teman kita lihat ini hasilnya apakah entuk dan bebeknya akan lahap-lahap Hai dan ini yang satu buat entuk yang satu lagi buat ke bebek ya teman-teman bebeknya bebek dapet telur juga ya teman-teman tidak ada apa-apa bisa juga bebek dan entuk ini dikasih hidup kita coba yang bebek terlebih dahulu ya teman-teman apakah bebeknya langsung serbu ini pakan yuk kita simak ya tuh bebeknya langsung diserbu ya teman-teman langsung diserbu sama bebeknya lahap-lahap teman-teman 3 beberapa detik nanti akan habis ya teman-teman ini bebek 4 telur dan kita lanjut ini untuk entuk ya teman-teman apakah entuk juga akan lahap seperti bebek ya teman-teman dengan campuran pakan ini yuk kita simak teman-teman bagaimana hasilnya ini pakan alternatif untuk indukan teman-teman yuk kita simpan disini saja teman-teman tuh untuk entuknya langsung nyamperin teman-teman ini semuanya entuknya ada 13 ya teman-teman 13 ekor yang tiganya jago atau jalunya teman-teman yang sisanya 10 adalah betinanya dan betinanya yang satu lagi ngeram ini yang tiga lagi bertelur ya teman-teman yang sisanya belum ya teman-teman ini saya baru beli ya teman-teman ini saya baru beli dan akan mencoba untuk mengembang biakannya teman-teman dengan pakan alternatif ini karena kalau entuk tidak punya pakan alternatif itu akan rugi ya teman-teman saya akan itu akan rugi ya teman-teman kita lihat ya ke yang di entuk yang di bebek karena oh ini sama ayamnya terus ya teman-teman ini kita lihat yang entuk aja tuh ada ayam dua juga disana ya teman-teman di dalam wadah entuk ini itu ayamnya dari kecil sudah di abur disini sudah terbiasa dengan entuk-entuknya juga teman-teman dan laha alhamdulillah lahap 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 dan bertelurnya juga banyak ya teman-teman ini sedang bertelur ya tiga ekor ke entuk-entuk saya yang sedang bertelur dan ngeram satu ya teman-teman manfaatnya untuk itu dan ini juga saya pakai campurannya yaitu dengan tutut ya atau keomas untuk campuran protein mengganti dikonsentras jadi kita hasil dari alam saja kalau segala yang dibeli itu ternak entuk akan musnah karena terengkus oleh pakannya yang rakus ya teman-teman untuk itu pakan yang rakus dan seapa aja itu dimakan ya teman-teman tuh entuk bebek juga ya lagi berkumpul tapi disitu ada ayam ya teman-teman yang merubung ya teman-teman ini entuknya ya teman-teman jangan lupa ya kalau suka dengan video saya ini tinggalkan komen ya bila bermanfaat ya subscribe channel ini dan tinggalkan like-nya dan juga komennya teman-teman salam ternak sobat desa semua semoga entuknya sehat-sehat semua dan peternakannya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh